Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Armada Jetboost 3 MHD single glass dari Mas Angga Sabutro dan juga Pak Farid Madewan Ini adalah review request dari salah satu teman-teman kita Yakni pengen direviewkan mod Jetboost 3 MHD Dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madewan ya Untuk modnya ini berstatus sales Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup MHD Jetboost 3 single glass ini ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung aja kita review untuk busnya ini Ini adalah bus juragan 99 dengan julukan Oma Sultan Wih mantep ya Untuk basicnya sendiri Menggunakan sasis dari Mercedes-Benz 1626 Tentunya sudah air suspension Terus space frame Dan juga ini menggunakan velg dari Alcoa Jadi keren banget ya Nah ini juga dilengkapi dengan toilet Jadi ini bisa dikatakan dengan bus akap ya Jadi cocok banget buat bus akap Dan kemunculan dari mod ini itu di busid versi 3.6.1 ya Terus habis itu busid versi 3.7 itu rilis teman-teman Jadi beberapa saat kemudian gitu ya Nah langsung aja kita review Disini saya menggunakan sepian model sepian gajah ya Jadi yang sepian model aja dibiasa Itu saya gunakan di model HDD yang singleless yang kesehatan ya Jadi itu yang saya menggunakan sepian model HDD Dan lampu dekatnya seperti ini Nah itu juga menghidupkan dari lampu interior Ini lampu jauhnya Lampu wajahnya seperti ini teman-teman Sand kanan Lalu sand kirinya sudah menyala dengan normal semua ya Untuk wipernya disini hanya ada wiper di bagian bawah saja Untuk bukaan pintunya Yang depan menggunakan sliding door Yang belakang menggunakan swing Jadi seperti itu Dan ini sudah dilengkapi dengan strobo Strobo belakang ini Menyalanya dengan lampu send aja ya Dan tentunya lampu belakangnya sudah menyala dengan normal ya Bisa atau melihat Mantap Dan sekarang kita akan mengecek untuk bagian interiornya Nah untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman Tuh Jadi seperti ini Untuk tombol-tombolnya ini lumayan besar ya Jadi enak banget untuk pandangannya Untuk sepiannya juga enak Ada sepian kecilnya juga Jadi mantap ya untuk mati ini Apalagi dengan kaca yang super lebar seperti ini Jadinya keren banget ini Terus habis itu kita akan mengecek untuk animasinya Untuk animasi pertama adalah suspensi Terus untuk animasi kedua adalah bukaan bagasi Sudah tembus ya untuk bagasinya Untuk animasi ketiga adalah bukaan kap mesin Tentunya sudah menggunakan 3D model ya Jadi keren banget ini Oke langsung aja kita tes drift sebentar Nanti kapan-kapan Kalau ada waktu kita buatkan video perjalanannya ya Waduh ini yang bikin macet ya Waduh ini Wuh suspensinya sangat mentul ya Keren nih Bentar ini masih padat ini Aduh ini bisa ini Waduh nyenggol Sensitif sekali traffic di musik ini Menggol sedikit aja udah ini Udah berhenti ya Harusnya habis berhenti itu Kalau disenggol seperti itu Tetap jalan ya Biar nggak ngalangin gitu ya Karena biasanya yang bikin macet itu adalah traffic yang berhenti Mendadak gitu ya Nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan dari tim Maleo ya Ini kita di map Tasik Malaya Bersama bus juragan 99 Di samping kita ada jalur rail kereta api Tuh selamat datang Wah mantap ya Untuk mapnya ini Enak banget teman teman Jadi Gimana ya Kalau dikatakan Renggang ya Nggak begitu renggang Padat nggak begitu padat gitu ya Jadi pas gitu Untuk mapnya ini Ini padahal map bawaan dari Maleo ya Jadi masih keren banget ya Walaupun jalurnya nggak X-X-Trim Aduh-duh-duh Bikinan creator-creator yang ada gitu ya Nanti kapan-kapan kita akan mencoba Map PKU Atau map PKU yang 44 itu Kok saya penasaran dengan jalur ekstrimnya ya Itu jalur ekstrim Tawang Mangu kalau nggak salah Nanti seperti apa Kapan-kapan kita akan coba Tetapi kita akan cobanya menggunakan bis medium aja ya Kalau menggunakan bibis itu Terlalu resiko untuk macet teman teman Karena Salah satunya tuh trafficnya bikin macet gitu Dan juga mungkin Saking panjangnya bus jadi Kurang ideal untuk jalur yang bergelak Kalau ada yang juga sempit gitu ya Oke kita berhenti disini aja Nanti kapan-kapan kita bikin video perjalanannya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Kurang lebihnya manual Akhir kata saya Fabry Shabton Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu 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 salam Terima kasih.